Karyawan PT NAP Unjuk Rasa Menuntut Hak Mereka Aksi unjuk rasa dilakukan oleh karyawan PT Nagabwana Aneka Piranti atau NAP didampingi Ormas Persatuan Pemuda Dayak atau Pepper Dayak dan Pasukan Laung Bahandang di Desa Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau, Kelimatan Tengah, Kamis Pagi 10 Maret 2022. Para karyawan ini menuntut hak mereka yang selama ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh PT Nagabwana Aneka Piranti sebagai perusahaan sengon terbesar di daerah tersebut. Hak-hak tersebut seperti masalah gaji yang tidak menentu, jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Aksi unjuk rasa damai ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Pulang Pisau, TNI dan Satpol PP setempat. Aksi unjuk rasa diakhiri dengan penanda tanganan surat keputusan bersama oleh General Manager PT NAP Rudy Harmawan dan Ketua DPDP Perdaya Pulang Pisau, Benediktus. Hasil kesepakatan yaitu menaikkan gaji karyawan sebesar Rp10.000 per orang per hari, melakukan penambahan BPJS sebanyak 50 orang per bulan dan melakukan kesepakatan kerja antara perusahaan dengan Fritwan Evan Daud, Sanjung serta Adianto dengan masa kerja berlanjut. JMPT NAP Rudy Harmawan mengatakan, tuntutan dalam aksi demo salah satunya terkait UMK. Namun setelah dijelaskan tentang kondisi perusahaan saat ini, para karyawan dapat memahami sehingga melahirkan surat keputusan bersama. Meski demikian, untuk kedepannya, akan ada progres sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Sabengan TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.